Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin oke teman-teman kali ini kita akan cek-cek review kembali DOE bebek entok atau anak bebek entok ini yang berumur 2 hari inilah kandang sederhana bebek entok yang berumur 2 hari jadi bebek entok ini anak bebek entok ini sedang berada di dalam pemanas tradisional dari sebuah kardus inilah salah satu cara kita untuk menanggulangi bebek entok yang terpisah dari indukannya untuk menghangatkan mengkondisikan DOE bebek entok seperti indukannya sendiri jadi inilah salah satu teknik kita ini DOE bebek entok ini berada di dalam kardus ini jadi DOE entok ini masih kedinginan atau masih membutuhkan hangat atau kehangatan sehingga tubuhnya bisa stabil dengan keadaan cuaca yang ada di kandang itu sendiri jadi ini adalah salah satu cara kita nah cara kita bagaimana bebek entok dan cara merawat entok umur 2 hari di masa-masa seperti ini bebek entok berusia atau berumur 2 hari ini membutuhkan vitamin membutuhkan banyak gizi sehingga kita jangan sampai salah pakan salah pemberian pakan terhadap anak entok ini karena kalau salah dalam pemberian pakannya bisa fatal semuanya dan entok itu tidak bisa bertumbuh tidak bisa berkembang dengan baik apalagi kita memberikan deda nasi wah itu bisa fatal jadi pakan di usia-usia seperti ini karena anak entok ini membutuhkan banyak protein nah protein ini harus dari pellet atau butiran starter nah starter yang bermerek S10 itu nah untuk menambah vitaminnya nah ini kita menggunakan Neobro jadi ini Neobro ini untuk menyehatkan nah menambah vitamin nah untuk mempercepat pertumbuhan juga untuk bebek entok kita dan banyak juga jenis vitamin-vitamin untuk unggas nah tapi salah satu yang saya gunakan ini adalah Neobro ini jadi kita campur di air minum supaya mantap lagi dan juga yang perlu kita perhatikan itu adalah alasnya alasnya jangan sampai becek terkena air dan itu akan menimbulkan aroma amoniak yang tidak nyaman untuk bebek entok dan menghasilkan aroma berbau kalau sudah seperti ini kalau anak entok itu sudah merasa dirinya sudah cukup cuaca tidak terlalu dingin dan suhu tubuhnya sudah memadai dan hangat maka dengan sendirinya dia akan mengeluarkan dirinya dari kardus pemanas tradisional ini jadi nah ini dia sudah keluar berarti dia sudah nyaman berada di kandang itu dan suhu tubuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak bebek entok ini jadi kalau suhunya sudah nyaman sudah bisa beradaptasi dengan tubuhnya atau hangatnya sudah mencukupi untuk anak entok itu jadi dia akan keluar mencari makan makan dan minum dan keluar dari pemanas dari kardus ini dan apabila bebeknya sudah keluar dan tidak kedinginan lagi maka waktunya lampu pemanas tradisional ini dipadamkan nah seperti ini dipadamkan dan nanti pas malam hari dinyalakan lagi supaya tubuh DOE atau anak entok ini bisa kehangatan lagi jadi inilah salah satu teknik kita sebagai peternak untuk merawat bebek entok yang umur 2 hari oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya itulah salah satu cara kita melawat DOE bebek entok yang umur 2 hari sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati